Sebagai seorang sosiologis, misalnya ketika kita ingin memahami suatu masyarakat, maka misalnya kita penting dua hal. Pertama, ketika kita ingin memahami ekonominya, pahami budayanya. Ketika kita ingin memahami budayanya, pahami ekonominya. Nelayan-nelayan yang ada di situ itu juga tidak hanya memanfaatkan sumber daya laut, tapi hasil dia dari menangkap ikan itu dia investasikan. Bagaimana misalnya baru di dalam itu dia memiliki suatu kekuatan, kelembagaannya sangat kuat sekali. Sehingga misalnya ada modernisasi tradisi, itu seperti misalnya penyediaan nyamayan bibir oleh pihak-pihak pemerintah, bantuan-bantuan, kalau itu tidak begitu banyak masuk ke situ, tidak bisa masuk ke situ. Kenapa? Karena kelembagaan di dalam masyarakat baru itu begitu. Terima kasih telah menonton!